Pemirsa Kitak Informasi selanjutnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan empat tuntutan Indonesia terhadap Israel terkait dugaan genosida di Gaza, Palestina dalam persidangan Mahkamah Internasional Den Haag Belanda. Pertama, Menlu Retno mengatakan pendudukan ilegal Israel di atas tanah Palestina dan kekejaman terhadap warga di Gaza harus dihentikan. Pada poin kedua, Indonesia menyatakan tidak ada negara yang diizinkan untuk melakukan apapun dalam rangka menindas negara yang lebih lemah. Lalu yang ketiga, Menlu Retno mengatakan tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional untuk menolak memberikan pendapat atau nasihat. Poin terakhir, Retno menegaskan segala tindakan yang menghalangi hak warga Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri adalah perbuatan melanggar hukum. Di akhir, Retno menegaskan tidak ada negara yang kebal hukum dan kesucian Mahkamah Internasional harus dijunjung tinggi. Sebagai hal yang kebanyakan, tidak ada negara yang kebanyakan. Tidak ada negara yang kebanyakan. Tidak ada negara yang kebanyakan. Dan kebanyakan pendudukan ini harus dihentikan. Indonesia percaya bahwa moti ini juga adalah moti kebanyakan global. Anda memakan sebuah percayaan global. Anda adalah kesehatan global. Dan bagi community internasional meneruskan kebanyakan Israel untuk mencoba gunakan lawan internasional untuk menghasilkan kebanyakan kebanyakan suara tersebut. Anda tidak akan menghasilkan kebanyakan penduduk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.